assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman crafter semua, disimak ya videonya, kali ini saya akan membagikan tutorial jahit puring atau inertas rajut bagi crafter rajut pemula ini cocok banget ya untuk jadi panduan, karena mudah dan simple banget oke teman-teman untuk melanjutkan videonya, jangan lupa di subscribe ya dan jangan lupa di like atau komen serta jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di bagian kanannya oke selamat menonton teman-teman, semoga bermanfaat, terima kasih pertama, kita ukur dulu tas rajutnya, ini tas rajutnya ada lebih dari 31 cm terus tingginya, kita ambil dari sini ya, karena ini adalah bagian handle nya ini 23 cm, jadi di kainnya, kita ambil lebarnya sekitar 35 cm, karena kita lebihin, kita lebihin sekitar 3 cm ya untuk bagian jahitannya nanti terus tingginya 28 cm, kita lebihin menjadi 23 cm, kita ambil dari sini 5 cm untuk bagian bagian bawahnya ini, dan bagian atasnya ini untuk dilipat setelah kita ukur kainnya, kemudian bagian kemotongan ini dia kain yang sudah saya potong ya ini tengahnya sengaja tidak saya potong, jadi biar bisa kita lipat aja seperti ini ini dan saya sudah juga memotong bagian inner dalamnya, bagian resleting dalamnya ini, jadi dia lebih pendek dari ini dari kain luarnya nah, tengahnya aja ini untuk bagian resleting dalamnya ini saya jahit karena kain ini model kain keras tapi kalau kain katun, kalau pakai kain katun ini bisa disetrika saja biar lebih rapi sekarang kita lanjut ke pasang resletingnya ya nah ini dia bagian resleting dalamnya, sudah kita jahit kemudian kita akan menyambungkannya dengan bagian inner dalamnya, ah luarannya ini dia ini bagian inner dalamnya luarannya misalnya kita lipat bagian ujinnya ini sekitar 10 cm saja kemudian kemudian kita beri tanda julu atau tidak terbiasa ya kalau kita jahitkan di bagian ini ini ya bagian resletingnya kita jahitkan seperti biasa kita masih tanda lagi nah, ini lagi dah setelah itu bagian ini bagian ini dari sini sampai ke sini kita jahit kita jahit saya sengaja tidak mau videokan yang proses penjahitannya karena cara mesin jahitnya berisik karena mesin jahit saya belum saya perbaiki jadi caranya agak berisik lalu saya skip saja nah, selesai ini bagian inner luar dan bagian inner dalamnya sudah kita satuin sudah kita jahit dan sudah saya pasangkan kepala ringnya sekalian dari sini selanjutnya kita akan jahit secara keseluruhan nah, ini ya kemudian ini kita buka ini tadi kita jahitkan seperti ini ini lalu bagian ujung ini kita satukan dengan ujung ini nah jadinya seperti ini ini nanti untuk bagian dalam tasnya nah seperti ini nah, sejujurnya dari dalam setelah kita lipat seperti ini nanti kita jahit dari sini sampai ke sini terus dari sini sampai ke sini oke, jangan lupa dibuat bentuk segitiga ya bentuk segitiga karena posisitasnya nanti kan seperti melengkung seperti ini jadi ini harus biar pas dengan posisitasnya semoga paham ya semuanya jadi bagian ini bagian inder dalemannya juga dijahit ya di sini sebelum dijahit ini dirapikan dulu biar bentuknya tidak keluar seperti ini ya lalu sebelum dijahit secara keseluruhan ini juga perlu diukur dengan ukuran pasnya di atas diukur kembali ya nah seperti ini kemudian dikasih tanda di sini agak masuk sedikit ke dalam begitu juga dengan sebelah sini soal itu kita beri garis akur jahitannya lapih kemudian langsung langsung kita jahitkan saja nah ini dia sudah jadi uringnya setelah kita jahit kedua sisi jahitnya seperti ini ini ya ini agak selesai soal pegang hape sendiri tidak ada asisten yang videoin apa ya nah dalamnya jadinya seperti ini jadi kan tadi inar bagian dalamnya ini dia sekarang proses terakhir itu menjahit inar ke dalam pasra jod ya pertama kita masukkan dulu yang kebalik ya ini posisi ini ini di dalam ini di luar ya kita masukkan inarnya ke dalam tas ini terserah ya mau di sebelah depan atau belakang sama saja kalau saya lebih memilih di bagian sini kita pindahnya biasanya saya menggunakan ini buku untuk biar ini tupas di dalam tasnya nah ini seperti binder juga bisa buku juga bisa nah seperti ini kita paskan dulu posisinya ya ini ini bagian seperti ini kelihatan ya ini agak ketidikan jadi bisa kita lipat saja biar lebih lati kita ukur dulu kemana biar tidak tergeser jarum pentelnya juga ditandai disini ya halo Aisyah ditandai seperti ini semua ya baru kemudian dipasangkan resleting kita ambil dari sini ya nah ini bagian luar resletingnya sudah saya pasang kepala ini kita masukkan ke dalam ini ya tidak kelihatan nah seperti ini sudut pinggir ini nah ini dia nah itu baru kita jahit sampai selesai mulai dari sini mulai dari sini saya lebih enak jahit pakai tangan karena kalau pakai mesin jahit nanti benangnya keluar dari sini muncul jadi kelihatan enggak rapi tapi kalau teman-teman pengen jahit pakai mesin jahit ya enggak apa-apa jahit pakai tangan juga enggak apa-apa tapi yang itu harus lebih sabar dan agak lama tapi hasilnya ya rapi dari sini sampai ke sini sampai selesai ya nah jadi biar bedanya tidak kelihatan dari luar ini kita sisipkan di sini agak dekat dengan ini nah terus masuk lagi dari sini tarik lagi kita masukkan lagi ke dalam lagi ini harus diusahakan harus dijahit ya ini rapi ini ini resletingnya sekalian dijahit jadi sekali kerja ini kita dimasukkan seperti ini seperti ini seperti ini kita sejajarkan kita sejajarkan setting yang sini ini kita sejajar seperti ini ditekuk ke dalam ditekuk ke dalam bagian kurinya lalu kita teruskan menjahit nah kita teruskan menjahit sampai ke sini ya kita lanjutkan menjadi ya selamat menjahit